Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good people semua Selamat berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Walaafiat Kali ini saya akan membuatkan Desain template PowerPoint yang keren Buat good people semua Dengan animasi parallax yang tampil Cukup memukau Untuk pembukaan presentasi Seperti ini ya Ikuti terus dari awal sampai akhir Mulai dari mendesain Kemudian bagaimana membuat animasinya Sehingga good people semua Bisa membuat judul presentasi Yang tampil keren Seperti ini Jangan sampai di skip ya Karena nanti tidak Bisa menganimasikan seperti ini Sekali lagi Saya mohon kepada good people semua Yang baru ketemu channel saya Silahkan di subscribe ya Bunyikan loncengnya Supaya mendapatkan terus update-update Desain template PowerPoint yang keren-keren dari saya Yuk kita mulai saja Tutorialnya ya Semoga nanti terinspirasi dengan ide-ide dari saya Oke kita lanjut Kita mulai dari file kosong ini Ya saya akan kosongkan Kemudian saya akan membuat bentuk segi 4 Kita bentuk memanjang seperti ini Kita kecilkan ya Cara mengecilkan dengan scroll Sambil tekan control Ya di mouse Kita format shape Hilangkan lainnya Kemudian saya akan transparansikan Filenya supaya saya lihat Belakangnya ya Ukuran selain ini kelihatan Kemudian saya rotasi Ya Seperti ini Oke Saya duplikat Ganti warna dulu Supaya ada perbedaan Ya Kita ganti yang hijau Simpen di belakang sini Oke saya putar seperti ini Terus saya duplikat Saya putar ke kiri Ganti warnanya kuning ya Kemudian saya rotasi Seperti ini teman-teman Kemudian saya tempatkan kuningnya Di antara hijau dan biru Saya kedepankan dulu yang hijau Seperti itu Kemudian saya akan membuat lagi Bentuk segi 4 Seukuran slide kita Ini nanti digunakan untuk memotong Kita hilangkan garisnya Buat transparansinya Supaya kelihatan Saya ganti warna hitam dulu ya Oke Saya pelan-pelan Supaya good people semua Bisa mengikuti saya Ini saya copy Ctrl C ya Seperti itu Karena ini akan dipakai berulang kali Untuk memotong yang biru Yang hijau dan yang kuning Sekarang yang biru dulu kita klik Sambil tekan mouse Kita klik yang hitam Kemudian format Kita pilih intersect Sekarang sudah terpotong Kemudian kita Ctrl V ya Pasti Tadi sudah kita copy Kuning Tekan shift Tekan Pilih yang hitam Kemudian kita intersect Oke Sekarang sudah terpotong juga Kemudian saya Pasti Yang hijau ini Klik yang hitam Kita format Intersect Oke Kita coba Cek Lagi Kita hilangkan Transparansinya Sekarang kita sudah punya Susunan seperti ini ya Teman-teman Oke Biru di belakang Kuning di tengah Hijau di depan Kemudian yang tadi Yang hitam ini Kita Paste lagi Ini simpan paling belakang Send to back Oke Selanjutnya Saya akan membuat Shadow Untuk Tiga ini Biru, kuning, dan hijau Kita klik disini Shadow Pilih Kemudian Shadow-nya saya ke atas Pilih yang ini Offset top Transparansi Saya pilih 70% Kemudian Distance-nya Saya pilih 88 Point Oke Kemudian Yang kuning juga sama Kita pilih Ke atas Shadow-nya 70% Transparansi 8 Point Kemudian Blurnya Saya naikkan Jadi 6 Point Dan Satu lagi Yang hijau ini Kita pilih Ya Kita Samakan Settingannya Ya Oke Sudah seperti ini Kemudian Ini kuncinya Teman-teman semua Good people Perhatikan Saya akan memformat Background Daripada Slide kita ini Dengan Gambar yang kita inginkan Saya format Background Ya Klik di luar sini Ya Untuk format background Maka akan Seperti ini Kita pilih Picture Kemudian Kemudian Saya akan Insert Picture Saya pilih Yang ini Ya Oke Ini kan ada Bentuk Segi 4 Yang hitam Ini Ya Seperti ini Ya Menghalangi Nah Ini rahasianya Saya akan Memformat Semua Bentuk ini Dengan Gambar Background Ini Ya Caranya Tinggal Kita pilih Slide Background Fill Yang ini Juga Sama Pilih Slide Background Fill Yang ini Juga Sama Kita pilih Slide Background Fill Dan Ini Slide Background Fill Jadi Bentuk Yang kita Buat Ini Semua Sudah Mengikuti Gambar Background Kita Seperti Itu Oke Untuk Format Bentuk Kita Desain Kita Sudah Selesai Saya Akan Animasikan Kita pilih Animasi Animation Pen Kita aktifkan Perhatikan Yang pertama Yang ini Saya akan Animasikan Itu Play In Dari bawah Seperti itu Start with Previous Durasinya 2 detik Kemudian Double click Kita pilih Effect Nah ini Smooth start Kita Pilih Di tengah Tengah Smooth end Oke Seperti itu Ya Lanjut Yang kedua Ini Kita Pilih Play In Juga Dari bawah Start with Previous Durasi 2 detik Oke Double click Kita pilih Smooth start Dan Smooth end Kita kasih 1 detik 1 detik Hanya saja Saya kasih Delay Sedikit 0,25 detik Jadi Masuknya Tidak bersamaan Dengan yang Pertama Lanjut Yang ketiga Kita kasih Play In Juga Dari bawah Start With Previous Durasinya 2 detik Delay Kita tambah Sedikit Lanjut Kita Klik Kemudian Kasih Smooth end 1 second Ya Smooth start 1 second Juga ya Seperti itu Kita coba dulu Yang tiga ini Oke Ya Seperti itu Kemudian Yang background Yang belakang ini Saya Kasih Animasi Grow Atau Sring Seperti ini Oke Star With Previous Durasi 4 detik Kemudian Mulainya Setelah ini Selesai Dianimasikan Jadi kita Lihat Batas Ini Ini yang Terakhir Masuk Sampai Dengan Di Sini Maka kita Akan Dorong Delay Untuk Zoom Ini Sampai Di 250 Selanjutnya Kita klik Dua kali Efek Ini Size Saya Pilih 120 Saja Tidak Terlalu Besar Saya coba Dulu Seperti Kita Ini Smooth Start Sama Smooth End Kita Kasih 2 detik Karena Durasinya Tadi 4 detik Jadi Saya Pilih Di Tengah Tengah Di Tengah 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 Antara 4 Bagi 2 Detik 2 Untuk Smooth Start Dan 2 Untuk Smooth End Kemudian Autoropeus Kita Aktifkan Kita Pilih Tab Timing Kita Aktifkan Juga Until End Of Slide Jadi Nanti Efek Ini Akan Diulang Ulang Autoropeus Membesar Mengecil Kemudian Timing Dan Itu Dilakukan Sampai Dengan Kita Pindah Ke Slide Berikutnya Oke Seperti Ini Kita Lihat Pelan Membesarnya Oke Dan Ini Akan Mengecil Lagi Seperti Itu Terus Lanjut Yang Ini Kita Kasih Grow Atau Sring Sama Start With Previous Durasinya 4 Detik Oke Seperti Itu Dan Ini Mulainya Bersama Sama Dengan Ini Kita Klik Dua Kali Effect Saya Pilih Horizontal Kalau Yang Ini Kalau Tadi Itu Membesar Ke atas Ke bawah Saya Pilih Horizontal Smooth Start Sama Kita Pilih 2 Second Smooth End 2 Second Autoropeus Kita Aktifkan Timing Kita Repeat Until End of Slide Kita Pilih Oke Seperti Itu Kemudian Yang Ini Sama Saya Kasih Juga Satu Lagi Ini Masih Grow Seperti Itu Start With Previous Durasi Sama 4 Second Klik 2 Kali Kita Pilih Kita Pilih Horizontal Juga Efeknya Kemudian Smooth Start 2 Second Smooth End 2 Second Autoropeus Kita Aktifkan Dan Pilih Until End of Slide Untuk Refit Diulang Ulang Sampai Selesai Slide Ditampilkan Lanjut Yang Satu Ini Saya Kasih Lagi Grow Atau Sering Previous 4 Second Kemudian Kita Pilih Efek Option Kita Pilih Horizontal Juga Ini 2 Second 2 Second Juga Kemudian Autoropeus Kita Tentang Dan Until End Of Slide Kita Aktifkan Oke ya Selanjutnya Ini belum ada Judulnya Saya akan Membuat Sebuah Judul Oke Kemudian Kita Format Jenis Hurufnya Saya Pakai Yang Kebal Size Saya Besarkan Sedikit Saya Duplikat Oke Kemudian Ganti Hurufnya Bahkan Teman Teman Sedia Jenis Huruf Apa Seperti Itu Di Rata Tengah Kemudian Saya Format Alignment Center Supaya Pas Di Tengah Tengah Sama Ya Seperti Itu Kemudian Saya Akan Memformat Ini Dulu Text Judul Kita Format Shape Saya Akan Kasih Shadow Ya Teman Teman Jadi Ini Kasih Shadow Di Bawah Seperti Ini Sama Seperti Tadi Dischain 8 Point Transparansi 70 Oke Seperti Itu Ini Sama Juga Saya Kasih Shadow Di Bawah 70 Persen Kemudian 8 Point Cek Dulu Seperti Itu Seperti Ya Format Grup Ini Kontras Antara Warna Grup Dengan Warna Background Lanjut Ke Animasi Animasi Pen Untuk Grup Saya Try In Dari Bawah Seperti Itu Star With Previous Kemudian Durasinya Saya Pilih 2 Second Kemudian Effect Smooth End Sement Second Kita Cek Dulu Lanjut Lanjut Kita Tulisan PowerPoint Ini Kita Kasih Apply In Dari Bawah Juga Start With Previous Durasinya 2 Second Juga Kemudian Kita Pilih Smooth End 1 Second Seperti Ini Kita Cek Oke Oke Nah teman-teman Ini Jalan Tadi Masih Di Atas Ini Ya Masih Di Depan Sekali Caranya Kita Pindah Menu Tombol Home Kemudian Arrange Kita Pilih Selection Fan Ini Ya Teman-teman Nah Ini Jadi Saya Mau Pindah Kebelakang Tinggal Layar Text Ini Kita Turunkan Kebelakang Ya Kita Cek Ya Coba Nah Ini Sudah Semunyi Jadi Seperti Ini Gunanya Seperti Itu Oke Kita Tutup Dulu Selection Fan Oke Nah Sekarang Saya Ingin Menambahkan Lagi Setelah Ini Tadi Kan Kita Animasikan Masuk Dari Bawah Text Ini Dua-duanya Ya Dan Saya Akan Kasih Jedak Dulu Sedikit Ya Nah Ini Delainya Kita Tambah Yang Tulisan PowerPoint Ini Sedikit Ya Jadi Ada Jedak Dengan Yang Di Atas Tulisan Ini Masuk Dulu Nanti Sekitar 0,5 Detik Baru Ini Diikuti Oleh Tulisan PowerPoint Maksudnya Delain Nah Sekarang Saya Akan Tambahkan Lagi Animasi Yaitu Untuk Ini Kita Cari Yang Lain Coba Oke Saya Pilih Grow With Color Start With Previous Saya Akan Naikkan Dulu Ke Atas Oke Kemudian Saya Delainya Mundurkan Jadi Biarkan Dulu Text Ini Masuk Setelah Sampai Disini Baru Grow With Color Ini Dianimasikan Durasi 0,5 Saja Delainya 4,5 Kemudian Saya Klik Dua Kali Effect Nah Ini Kita Pilih Saya Pilih Warna Ungu Seperti Ini Mengikuti Warna Background Saja Jadi Seperti Ini Teman Teman Cek Dia Akan Membesar Kemudian Seperti Itu Berganti Warna Dan Yang Tulisan PowerPoint Saya Akan Kasih Lagi Satu Effect Yaitu Grow Ata Sering Seperti Itu Stop Saya Akan Pilih Start With Previous Durasinya 2 Detik Kemudian Saya Mundur Mundur Delainya Sampai Di 4,7 4,5 Detik Jadi Tulisan Ini Animasi Yang Pertama Masuk Dulu Kedalam Dari Bawah Setelah Sampai Disini Saya Akan Tambahkan Grow Ata Sering Membesar Seperti Itu Saya Klik Dua Kali Oke Saya Smooth Start 1 Second Smooth End 1 Second Karena Tadi Kan 2 Second Total Saya Pilih Auto Repers Kemudian Timing Seperti Biasa Kita Aktifkan Until End Off Slide Seperti Itu Oke Saya Coba Dulu Ya Teman Teman Kita Cek Sama Sama Sudah Bagus Atau Belum Kita Langsung Saja Oke Masuk Dari Bawah Kemudian Animasi Jom Kita Lakukan Dan Begitu Juga Dengan Text Di Atas Kita Perhatikan Kita Sekusi Hanya Saja Ini Jaraknya Terlalu Dekat Jadinya Teman Teman Saya Akan Kasih Jarak Sedikit Antara Tulisan Ini Dengan Tulisan Di Bawah Ya Oke Supaya Sempurna Juga Saling Tumpang Tindih Seperti Itu Oke Kita Coba Lagi Ya Masuk Membesar Kemudian Text Masuk Ya Seperti Itu Cukup Ya Tidak Saling Tumpang Tindih Ya Buat Teman Teman Yang Baru Ketemu Dengan Channel Saya Silahkan Di Subscribe Ya Dan Aktifkan Nonceng Supaya Teman Tidak Lagi Kesulitan Ketika Akan Membuat Presentasi Ya Cukup Datang Ke Channel Saya Perhatikan Cara Membuat Animasinya Download Desain Templatenya Ya Saya Siapkan Secara Gratis Link Template Ini Akan Saya Kasihkan Di Deskripsi Video Ini Ya Sekali Lagi Mohon Dibantu Share Dan Comment Siapa Tau Ada Teman Teman Yang Lain Yang Sedang Membutuhkan Bisa Terinspirasi Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Ruki Hidup Harus Jodi Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh